Intro Keberadaan lintasan atletik di dalam stadion sepak bola sebenarnya tak jadi soal jika lo kualitasnya sesuai standar Karena memang dijadikan sebagai stadion multifungsi guys Walaupun di sisi lain keberadaannya dianggap mengganggu jarak pandang bagi sebagian sporter Sebenarnya ada dua opsi untuk mengupgrade sebuah stadion yang memiliki lintasan atletik menjadi non-atletik Yaitu dengan membangun stadion baru tanpa lintasan atletik maupun merenovasi dengan menghilangkan lintasan atletik tersebut Seperti yang dilakukan beberapa stadion-stadion berikut ini guys Stadion pertama yang menghilangkan lintasan atletiknya adalah ANS Stadium Sebuah stadion yang terletak di negara kangguru Australia Stadion ini dibuka pada tahun 1999 sebagai persiapan menjadi venue utama Olimpiada Sydney tahun 2000 silam guys Dengan rancangan stadion multifungsi untuk perhelatan atletik Saat itu kapasitas stadion bisa menabung hingga 110 ribu penonton Berselang satu tahun, tepatnya tahun 2001, stadion tersebut mengalami pekerjaan rekonfigurasi Atau renovasi besar-besaran untuk memungkinkan olahraga yang membutuhkan lapangan oval Seperti kriket dan sepak bola dimainkan di lapangan ini Dua tribun sayap dan lintasan atletiknya dihilangkan Mereka diganti dengan bagian tempat duduk yang dapat dipindahkan guys Ata baru dibangun di kedua ujungnya dan kursi yang memiliki pemandangan lapangan yang buruk Telah dipindahkan Konfigurasi ulang tersebut mengurangi kapasitas menjadi 84 ribu penonton untuk bidang bersegi panjang Dan 82 ribu 500 penonton untuk bidang oval Dengan total anggaran 80 juta USD Lusniki Stadium juga awalnya merupakan stadion bertipe olimpiada yang identik dengan lintasan atletik Stadion ini dibangun pada tahun 1955 Atas dasar untuk meningkatkan atlet-atlet atletik Uni Soviet kala itu guys Nah berolah dalam beberapa dekada berikutnya Stadion tersebut mengalami beberapa kali renovasi sejak tahun 1976 sampai 1979 Komplek olahraga diperbaiki untuk pertama kalinya Stadion ini adalah tempat utama untuk olimpiada musim panas 1980 Kapasitas stadionnya pada waktu itu bisa menampung 103 orang guys Sedangkan renovasi stadion tahun 1996 untuk penambahan fasilitas Renovasi tahun 2001, pemasangan atap hingga puncaknya Pada tahun 2013 sampai tahun 2017 Renovasi besar-besaran kembali dilakukan Sebagai venue untuk piala dunia rusak tahun 2018 Yang dimana saat progres renovasi semua tribun dibongkar total Mengganti dengan tribun yang baru Dan menghilangkan lintasan atletik Kecuali fasilitas dan atap stadion untuk mempertahankan sejarah dan situs Dengan menghabiskan anggaran 350 juta euro Ada dua stadion lagi yang juga menghilangkan lintasan atletiknya guys Demi memaksimalkan sebagai stadion khusus sepak bola Yaitu Marasana Stadium di Brazil Dan London Olympic Stadium di Inggris Keberadaan stadion tahun di atas bisa dijadikan referensi untuk pembangunan stadion di daerah-daerah Indonesia Yang sudah memiliki satu atau dua stadion berlintasan atletik Membangun lagi tanpa lintasan atletik Atau merenovasi menghilangkan lintasan atletik Agar lebih berimbang fasilitas untuk olahraga atletik dan sepak bola Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!